Intro Halo sahabat assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkat dan berlimpah ruang Untuk sahabat semua Oke kali ini SLMT TV akan membahangkan sebuah alur cerita film yang berjudul Ahu Vikramaka 2024 Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak bahasa basi Ini dia alur ceritanya Di sebuah desa kecil di sisi perkotaan Sebagian penduduk desa berbondong-bondong telah dibawa ke sebuah tempat bernama Danaka Di sana mereka akan diperbudak oleh seorang mafia kaya raya bernama Asura Terlihat anak buah Asura membawa paksa sebagian penduduk yang menurut mereka kuat dan meninggalkan yang lemah Sementara itu kepala yang memimpin desa tersebut sudah mencoba meminta kepada anak buah Asura untuk melepaskan mereka semua Namun mereka menghiraukan pemimpin desa tersebut lalu meninggalkan desa tersebut Di sisi lain di kota Seorang polisi bernama Vikram Yang sedang membasmi kejahatan Yang di saat itu Vikram dengan sendiri melawan belasan penjahat yang ingin menyelundupkan narkoboy Vikram terlihat sangat tangguh dan bertanggung jawab atas tugas yang dia punya Di mana Vikram telah memikirkan kondisi kotanya yang kini terdapat beberapa masalah yang harus Vikram selesaikan Yang akhirnya Vikram pun berhasil menangkap para penjahat itu beserta mengamankan barang-barang selundupan mereka Di samping itu Vikram mendatangi seorang politisi yang licik Vikram kemudian meminta sejumlah uang yang sangat banyak sebagai imbalan Karena Vikram telah melepaskan beberapa anak buahnya Di samping itu Vikram mengancam para politisi itu di mana Vikram ingin membunuhnya Jikalau keinginannya tidak terpenuhi Yang ternyata Vikram adalah seorang polisi yang korib yang menerima suap apapun untuk membahagiakan dirinya sendiri Dan mendapatkan keuntungan secara pribadi Namun tidak ada yang mengetahui akan keburukan Vikram yang sampai saat ini tetap ia jalani dengan aman-aman saja Dan setelah itu Vikram pergi dari tempat tersebut dengan penuh kebahagiaan Karena sudah mendapatkan banyak uang untuk dirinya Di sebuah pendidikan taman kanak-kanak terlihat seorang wanita berparas cantik bernama Archana Yang berprofesi menjadi seorang pengajar di sana Archana memilih pekerjaan tersebut karena ia sangat menyukai anak-anak yang selalu membuatnya tersenyum di setiap tingkah mereka Namun sebuah masalah pasti saja menimpa Archana di sana ia sedang menikmati itu semua Dimana sebagian orang tua anak-anak itu mengatakan bahwa Archana tidak pernah memberikan pelajaran yang baik Yang kemudian mereka memutuskan untuk menarik anak-anaknya agar tidak bersekolah dengan Archana Sementara itu Archana tetap bersabar dan tetap berpegang teguh untuk melanjutkan pekerjaannya itu Ketika Archana sedang berada di sebuah kafe Tiba-tiba saja ia didatangi polisi yang ingin menangkapnya karena sebuah tuduhan Dimana tuduhan tersebut melibatkan Archana dalam sebuah masalah yang mengharuskan polisi menangkap Archana Sementara itu Vikram yang baru saja tiba di sana langsung terpukau dengan kecantikannya Archana Seketika Vikram langsung menampar salah satu polisinya lalu mengajak Archana untuk mengobrol berdua saja Yang di saat itu Archana menjelaskan bahwa ia tidak terlibat masalah apapun Melainkan ia hanya difitnah oleh beberapa orang yang tidak suka dengan dirinya Archana juga meminta bantuan kepada Vikram karena ia membutuhkan seseorang yang bisa ia ajak untuk bekerja sama Sontak Vikram pun senang kegirangan karena Archana yang baru saja ia kenal sudah meminta pertolongan kepada dirinya Dan setelah itu mereka berdua pergi ke sebuah perkampungan kecil yang tidak jauh dari perkotaan tersebut Sesamanya mereka berdua di sana Archana langsung mengumumkan kepada orang-orang yang bersetatus miskin itu Bahwa saatnya Archana telah siap untuk membuka sebuah sekolah kecil-kecilan untuk anak-anak yang ada di sana Karena Archana merasa kasihan dengan anak-anak tersebut yang tidak mendapatkan pendidikan yang disebabkan oleh kekurangan ekonomi Namun salah satu wanita di sana meremehkan Archana yang dianggap tidak berkata jujur dan menepati janjinya Sontak Vikram pun marah lalu langsung menuncurkan pistolnya sehingga membuat orang-orang itu ketakutan dan mempercayai niat baiknya Archana Sementara itu Archana sangat senang sekali karena ada yang ingin membantu dengan setulus hati yaitu polisi Vikram Kesokan harinya Archana menemui Vikram yang sedang bertugas selalu mengajaknya untuk membantu Archana Karena di saat itu Archana mempunyai banyak pekerjaan yang sangat banyak dan tidak mungkin Archana bisa melakukannya dengan sendiri tanpa adanya bantuan dari Vikram Sebelum itu Archana meminta kepada Vikram untuk mengganti seragamnya dan berpenampilan seperti orang biasa aja Karena ditakutkan akan menjadi fitnah bagi Archana lagi Yang kemudian mereka berdua pun bergegas ke lokasi di mana Archana akan membuka pembelajarannya untuk pertama kali Namun di saat itu terdapat beberapa pria pemabung sempat-sempatnya mengganggu pembelajaran mereka Selain itu juga para pria itu ingin mengganggu Archana yang di saat itu telah memarahi mereka karena telah memutar musik terlalu keras Dan beruntungnya Vikram datang tepat pada waktunya lalu menghajar para pria pemabung itu dengan berseragam Yang akhirnya para pria pemabung itu pun pergi meninggalkan tempat tersebut Sayangnya Archana lagi-lagi marah terhadap Vikram yang tidak membantunya sama sekali dan lebih mementingkan tugasnya Sementara itu Vikram kemudian membantu Archana agar bisa menjaga kepercayaannya terhadap Archana Di sisi lain di wilayah Danaka Para penduduk biskin yang dibawa paksa telah mengalami kesengsaraan di mana mereka harus kerja paksa Yang di saat itu mereka harus bertani, berkebun bahkan mengelola narkoboy dan minuman keras yang akan dijual ke kota Terlihat mereka tidak memiliki waktu untuk beristirahat sama sekali Dan harus bekerja keras sampai matahari terbenam Di wilayah tersebut telah dikuasai oleh Asura yang kini telah diserahkan oleh asistennya yaitu Mali Mali berperilaku sangat kejam sekali Dan tidak memandang usia di mana ia bertindak sangat kejam terhadap siapapun yang berbuat kesalahan Sampai-sampai di saat itu Mali telah mencambuki seseorang wanita yang merelakan dirinya dicambuk Demi menyelamatkan seorang gadis yang kecil Sementara itu yang lainnya hanya bisa memandangi orang-orang yang telah disiksa sangat kejam di sana Karena mereka tidak memiliki keberanian bahkan satu senjata saja mereka tidak memilikinya Yang kini mereka hanya bisa pasrah menerima apapun yang telah mereka jalani Di malam harinya terdapat salah seorang pria yang ingin melarikan diri dari tempat tersebut secara diam-diam Karena pria itu tidak tahan menerima semua penderitaan dan kekejaman yang sangat buruk di tempat itu Yang kemudian membuat pria itu hampir bunuh diri karena tidak ingin hidup di dalam kesengsaraan tersebut Pria itu kemudian nampak senang karena ia hampir melewati perbatasan wilayah itu Dan akan keluar dari penyiksaan yang sangat kejam tersebut Ketika pria itu berjalan perlahan-lahan karena di malam itu terdapat beberapa anak buah Asura yang sedang berpatroli Beruntungnya pria itu berhasil pergi dari tempat tersebut dan Berniatan ingin meminta bantuan terhadap pasukan kepolisian ataupun yang lainnya Seiring berjalannya waktu, Asura telah mendapatkan kekayaan yang sangat melimpah berkat kerja keras orang-orang miskin itu Yang saat ini mereka telah menjadikan budak untuk selamanya dan tidak mendapatkan bayaran sepeserpun atas kerja keras yang mereka kerjakan Sementara itu orang-orang miskin itu satu persatu tewas karena tidak kuat bertahan di dalam penyiksaan yang begitu sangat kejam Bahkan mereka tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap ibu yang hamil serta juga yang lansia Yang sudah tidak bisa melakukan apapun lagi Sedangkan mereka semua menikmati hasil tersebut sekaligus tertawa di atas penderitaan orang-orang itu Di samping itu juga Asura sudah tiba di sana untuk menjadi raja yang berkuasa di wilayah tersebut Dimana Asura sangat senang sekali karena impiannya yang sudah lama ia inginkan untuk menjadi kaya akhirnya tercapai juga Di saat itu Asura memerintahkan anak buahnya untuk memandu budak-budak pekerjanya untuk bekerja lebih keras lagi Asura termasuk orang-orang yang kejam dan memiliki hati seperti iblis yang selalu saja berperilaku Semaunya sendiri tanpa memikirkan penderitaan orang lain Selain itu juga Asura adalah ahli penyelundupan yang sampai saat ini kepolisian manapun belum ada yang mengetahuinya Bahkan menggebek markasnya Di sisi lain di kota pria yang berhasil kabur itu pun akhirnya telah sampai di kota Pria itu nampak senang karena ia sudah terbebas lalu ingin melaporkan semuanya kepada kepolisian Namun di saat itu putranya Asura yaitu Ugra beserta anak buahnya tiba-tiba saja mengepung pria tersebut Dimana putranya Asura mendapat perintah dari ayahnya untuk membunuh pria yang telah kabur dari Danaka Seketika pria tersebut memohon-mohon kepada Ugra agar meloloskan dirinya Karena ia tidak ingin hidup di dalam kesengsaraan dan disiksa sangat kejam di sana Ugra kemudian mengatakan bahwa ia tidak akan mengganggu pria tersebut yang ingin hidup tanpa adanya penyiksaan Sementara pria itu merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Ugra karena sudah melepaskan dirinya Namun tiba-tiba saja putranya Asura langsung menusuk pria itu menggunakan sebuah pisau berkali-kali hingga tewas Disambing itu Archana yang berada di sana langsung berteriak karena tidak tega melihat pria itu dibunuh Archana kemudian berlari untuk menghindar dari pengejaran mereka yang telah mengetahui keberadaan Archana yang melihat kejadian tersebut Yang akhirnya Archana pun tertangkap lalu dimasukkan ke dalam sebuah sel tahanan oleh salah seorang polisi yang mematuhi perintah putranya Asura Sedangkan temannya Archana yaitu Sankar menemui Vikram lalu menunjukkan video pembunuhan yang terlihat sangat jelas Dan terdapat seorang politisi yang bergabung dengan gengnya Asura Namun di saat itu Sankar tidak mengatakan mengenai Archana yang telah ditangkap oleh anak buahnya Ugra Dan setelah itu Vikram dan Sankar langsung bergigas menemui mereka berdua untuk meminta penjelasan Sesampainya Vikram dan Sankar di sana, Vikram dengan santai menunjukkan video yang ia dapatkan dari Sankar dengan sangat jelas Sontak Ugra pun terbakar sebuah emosi lalu menghampiri Vikram dengan niatan ingin menghajarnya di saat itu juga Namun di saat itu seorang politisi yang melarang mereka berdua untuk berkelahi karena akan membuat hubungan antara polisi itu dengan Vikram akan hancur Alhasil politisi itu lagi-lagi menyuap Vikram dengan uang yang sangat banyak Yang kemudian Vikram terima dengan senang hati lalu meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan yang gembira riang Karena telah mendapatkan uang yang banyak Sontak Sankar pun tidak menyangka terhadap Vikram yang merupakan polisi yang baik hati dan penyayang Namun kini dia telah menerima suap Akhirnya Sankar baru saja mengetahui keburukan Vikram yang tergoda oleh suapan Lalu meninggalkan pekerjaannya sebagai petugas kepolisian Di malam itu Vikram beserta saudara perempuannya Arcana seketika pergi ke kantor polisi Untuk membebaskan Arcana yang berada di dalam sel tahanan Di sana Arcana menceritakan semua kejadian dari melihat kejadian pembunuhan Sampai ia dimasukkan ke dalam sel tahanan Sontak Vikram benar-benar tidak percaya Kalau Asura dan politisi itu telah membuat kekasihnya Arcana menjadi seperti ini Vikram kemudian memutuskan untuk mengembalikan uang-uang tersebut kepada mereka Di saat itu Vikram mengatakan bahwa ia kini tidak akan pernah mau memiliki hubungan dengan mereka lagi Vikram juga mengancam ingin membunuh mereka jikalau mereka mengganggu kekasihnya lagi yaitu Arcana Yang akhirnya disitulah awal mula konflik terjadi antara Vikram yang berselisih dengan putranya Asura Beserta politisi-politisi negara tersebut Kesokan harinya Vikram lagi-lagi mendatangi Ugra Yang disaat itu sedang berpesta pora bersama teman-temannya Di saat itu Vikram meminta maaf kepada Ugra karena telah membuatnya marah di malam itu Dikarenakan Vikram tidak ingin keluarga Ataupun orang terdekatnya terluka dan dalam bahaya Yang kemudian Vikram meminta kepada Ugra untuk memaafkannya Namun di saat itu Ugra kemudian menolak permintaan maafnya Vikram Karena Ugra benar-benar sudah marah besar terhadap Vikram Yang kemudian Ugra dengan sengaja menghina Vikram sehingga membuat hatinya terpukul Seketika Vikram langsung memukul Ugra yang sedang bersantai Sampai-sampai terpental ke dalam kolam renang Akhirnya Vikram di saat itu menghabisi beberapa anak buahnya Ugra Yang tidak terima setelah bos mereka dihajar oleh Vikram Awalnya Vikram dipermainkan oleh mereka semua Sampai Vikram kewalahan dan tidak sanggup lagi untuk melawan mereka Dimana di tengah perkelahian mereka Vikram sempat terkena tebasan berkali-kali Dari anak buahnya Ugra Akhirnya Vikram pun bangkit dari keterkaparannya Di saat itu dengan mengingat janjinya terhadap Ugra Dan setelah itu Vikram membantai habis mereka semua sekaligus Ugra yang sudah tidak berdaya lagi Vikram kemudian menggantung Ugra Karena sudah sangat kesal terhadapnya yang sudah berani-beraninya Meremehkan sekaligus menantang orang yang salah Yang kini Ugra penderitanya sendiri dan tidak akan ada siapapun yang akan membantunya untuk turun dari sana Sedangkan di wilayah Dadaka terlihat sang politisi itu kemudian menghampiri Asura dengan sangat tergesa-gesa lalu mengatakan Bahwa Vikram telah membantai habis putranya Ugra beserta anak buahnya Vikram juga meminta kepadanya untuk melepaskan temannya bernama Sankar yang saat ini telah ditahan di sana Sontak Asura pun merasa tertantang Lalu memerintahkan politisi itu untuk mengatakan kepada Vikram Bahwasannya Asura akan melakukan apapun jika Vikram menyakiti putranya Dan setelah itu sang politisi itu pun langsung membawa Sankar segera untuk ditukar dengan putranya Asura yaitu Ugra Sementara itu salah seorang wanita telah meneriaki Asura dengan telan tangannya Wanita tersebut kemudian mengatakan bahwasannya Asura beserta putranya Ugra akan tewas di tangan seseorang polisi muda yaitu Vikram Dimana Vikram menurut wanita itu adalah orang yang sangat tangguh sehingga dapat membuat harga diri Asura terinja-inja olehnya Yang kemudian membuat Asura semakin terbakar oleh emosi serta memiliki dendam yang sangat dalam terhadap Vikram Sesampainya Sankar di hadapan Vikram, Sankar sangat heran dengan Vikram yang tiba-tiba menyelamatkannya dari kekejaman Asura Padahal Vikram di waktu itu telah tergila-gila oleh harta yang sampai saat ini telah membuat Sankar masuk ke dalam tempat yang tidak akan pernah Sankar kunjungi lagi Sementara itu Vikram tidak mengatakan hal apapun karena ia masih terpikirkan terhadap balas dendamnya Atas penderitanya arcana Dan tiba-tiba saja terdapat seseorang yang telah melukai Sankar dengan menusukan sebuah pisau ke lehernya Seketika Vikram langsung melarikan Sankar secepat mungkin ke rumah sakit sebelum terlambat Yang di saat itu pun Vikram sangat panik karena ia tidak mengetahui apapun Dan keesokan harinya Vikram menuju desa yang berada di sisi kota dengan mengendarai sebuah mobil ambulan Yang di saat itu Vikram ternyata membawa mayatnya Sankar yang ternyata sudah tewas Dimana luka tusukan di lehernya itu menyebabkan pendarahan yang sangat hebat Sementara itu orang-orang disana terkejut setelah melihat Sankar yang kini sudah tidak bernyawa Mereka semua kemudian menyalahkan Vikram karena gara-gara keserakahannya telah membuat Sankar telah tewas dengan sangat mengenaskan Yang kemudian mereka semua bersama-sama meminta kepada Vikram untuk bertanggung jawab Atas semua yang telah terjadi Dimana Vikram harus membalaskan dendam atas kematian Sankar yang disebabkan oleh Asura Kini Vikram harus melakukannya jikalau Vikram ingin dianggap sebagai seorang polisi yang bertanggung jawab Seketika Vikram nampak kebingungan Karena harus menuruti permintaan mereka dan akhirnya Vikram sadar akan sifat keserakahannya yang ia miliki Di samping itu pemimpin desa membagi sebuah kisah perjalanan kedua orang tua Vikram yang sampai saat ini belum Vikram ketahui Dimana ayah dan ibunya Vikram dulunya adalah seorang polisi yang sangat tangguh dan bertanggung jawab seperti Vikram Mereka berdua selalu menjalankan tugas secara bersama dan selalu romantis Sementara itu mereka berdua harus berhadapan dengan Asura yang menjadi lawan mereka sampai saat ini Di waktu itu Asura telah melakukan penyelundupan dan lainnya Yang kemudian bersifat melanggar peraturan negara Yang kemudian ayah beserta ibunya membantai satu persatu anak buahnya Asura Agar penjagaan Asura semakin sedikit Sehingga membuat Asura semakin kesal dan menyimpan amarahnya Karena di saat itu ibunya Vikram sedang mengandung Vikram Dan semenjak mengandung Vikram Mereka berdua tidak pernah kembali ke rumahnya saat ini Karena di waktu itu mereka berdua berencana ingin pulang ke kampung halamannya untuk tinggal bersama kedua orang tua mereka sembari merawat Vikram yang akan segera lahir Di saat itu seketika Vikram pun nampak tidak menyangka bahwa ayahnya saat ini ternyata adalah pamannya sendiri Selain itu pemimpin desa juga meminta bantuan terhadap Vikram yang kini menjadi pahlawan bagi mereka Dimana Vikram harus menyelamatkan sebagian keluarga mereka yang telah dibawa secara paksa oleh Asura ke suatu tempat Di sana mereka telah dijadikan oleh Asura dan parahnya Mereka semua telah disiksa hingga ada yang tewas Sontak amarah Vikram terhadap Asura pun semakin membara-bara Dan serasa ingin membunuh Asura yang telah menindas orang-orang tidak bersalah Vikram kemudian berasumsi bahwasannya ia akan membunuh Asura dengan tangannya sendiri atas nama kedua orang tuanya Yang kini menjadi bahan pertanyaan Vikram karena belum mendapatkan satupun kabar tentang keberadaan mereka Di samping itu Vikram langsung pergi menemui politisi licik itu dan membunuhnya pada waktu itu juga Vikram beserta pasukannya juga telah membakar gudang dan stok narkoboy yang dikirimkan ke wilayah yang lain Terlihat Vikram melampiaskan semua amarahnya pada hari itu juga Karena Vikram sudah sangat marah terhadap perilaku politisi itu yang sudah memanfaatkan dirinya Sedangkan Asura telah membuat kedua orang tuanya menghilang tanpa kabar sama sekali Dan setelah itu Vikram memutuskan untuk pergi sendirian ke lokasi di mana Asura berada dan memperbudak orang tak bersalah di sana Sementara itu Archana beserta saudara perempuannya bertemu dengan pamannya Vikram di sebuah kuil Di saat itu pamannya Vikram sangat ingin mengetahui tentang kedekatan mereka berdua akhir-akhir ini Di mana Vikram selalu menceritakan Archana yang baik hati ketika pulang dari bekerja dalam keadaan sangat gembira Dan di tengah-tengah pembicaraan mereka tiba-tiba saja Ugra beserta anak buahnya langsung memukul Archana dan pamannya Vikram Mereka juga telah membawa Archana dan pamannya Vikram ke tempat di mana Asura berada Karena Asura sudah mempunyai sebuah rencana untuk menjebak Vikram agar datang di lokasi tersebut Setelah mendengar orang-orang terdekatnya kini berada di sana Selain itu juga Asura berniatan ingin membunuh Vikram yang sudah menyebabkan kerugian yang sangat besar Setelah itu membunuh sang politisi dan membakar gudamnya Sesampainya Archana dan pamannya di sana Asura langsung menyandra mereka semua di hadapan orang-orang yang berkumpul mengelilingi mereka berdua Di saat Asura hendak membunuh mereka berdua tiba-tiba saja Vikram datang tepat waktu untuk menyelamatkan orang-orang yang telah disandra oleh Asura Terlihat kedatangan Vikram seperti membawa kejayaan bagi orang-orang yang kini menjadi budaknya Asura Namun di saat itu Vikram malah dihajar habis-habisan oleh Asura beserta anak buahnya Karena di saat itu Vikram kalah jumlah dan mirisnya ia tidak memegang senjata apapun untuk melawan mereka semua Yang akhirnya Vikram pun mulai pasrah dan akan diadakan sebuah upacara pemenggalan yang akan dilakukan oleh Asura yang akan ditunjukkan kepada Vikram yang telah menantang dirinya Di malam harinya seorang wanita yang pernah menantang Asura seketika mendekati Vikram yang lemas tak berdaya Wanita itu kemudian memberikan air untuk Vikram minum yang kemudian membuat Vikram kembali pulih seperti semula Wanita itu sangat kasian terhadap Vikram yang rela mati untuk menyelamatkan puluhan nyawa yang diambang kematian Wanita itu juga sangat kagum terhadap Vikram yang memiliki keberanian yang sangat luar biasa Di samping itu juga wanita tersebut mendekati pamannya Vikram yang membuat pamannya Vikram terkejut Dimana wanita itu ternyata adalah ibu kandungnya Vikram yang telah lama hilang Seketika ibunya Vikram tidak menyangka bahwa Vikram adalah putra kandungnya Yang kemudian mereka berupaya melepaskan Vikram dari ikatan yang telah menyiksa si Vikram Di saat itu pamannya Vikram menceritakan bahwasannya ia dulunya adalah seorang penjahat Yang di waktu itu ayahnya Vikram yang sangat baik telah melepaskan pamannya itu Lalu memintanya untuk tinggal bersama Dan seiring berjalannya waktu mereka berdua hendak pulang kampung untuk bertemu orang tua mereka Yang pada saat itu ibunya dalam kondisi mengandung Vikram Namun di pertengah jalan mereka telah dihadang oleh Asura yang merasa tidak terima Karena belasan anak buahnya telah mereka tembak hingga tewas Kini Asura ingin membuat ayah dan ibunya Vikram merasakan apa yang telah dirasakan oleh anak buahnya Asura Yang kemudian ibu beserta pamannya Vikram pergi dari sana untuk berlindung dari kemarahannya Asura Sedangkan ayahnya Vikram menghadapi mereka semua sendirian yang akhirnya tewas pada hari itu juga Dan ketika mereka berada di sebuah hutan tiba-tiba saja ibunya Vikram melahirkan Vikram di sana tanpa bantuan siapapun Dan membuat ibunya sangat bahagia Ibunya kemudian memerintahkan pamannya untuk membawa Vikram dari tempat tersebut Karena ibunya tidak bisa bergerak setelah melahirkan Vikram Yang akhirnya pamannya itu pun membawa Vikram dari sana lalu membesarkan Vikram sampai sebesar ini Tanpa menceritakan kisah kedua orang tuanya Sontak Vikram pun kini merasa senang dapat bertemu dengan ibunya walaupun ayahnya tidak berada di samping mereka Dan setelah itu Vikram dan ibunya pun di malam itu menghabiskan waktu berdua Seolah-olah Vikram menjadi bayi dan ibunya telah mengasuhnya dengan penuh kasih sayang Karena esok harinya ibunya pasti tidak akan pernah melihat wajah putranya lagi untuk selamanya Di pagi harinya seperti biasa Asura mengumpulkan orang-orang untuk menyaksikan upacara pemenggalan Vikram Nampak Asura sangat senang sekali karena Vikram akhirnya tidak akan muncul di permukaan bumi ini lagi Namun di saat itu Asura menemukan Vikram di tempat tersebut yang kemudian Asura memutuskan untuk memenggal ibunya saja Dan di saat Asura ingin memenggalib ibunya Vikram, Vikram seketika muncul di hadapan Asura dengan kegagahannya Lalu menghajar habis semua anak buahnya Asura tanpa ampun sedikit pun Termasuk Ugra yang telah tewas dengan sangat mengenaskan Karena di pagi itu Vikram nampak brutal Asura kemudian memutuskan untuk turun tangan untuk melawan Vikram yang telah menantangnya untuk berduel Awalnya Vikram kalah karena sebelum berduel dengan Asura Vikram terlebih dahulu mendapati luka-luka yang membuatnya sangat lemah Namun Vikram seketika bangkit setelah mengingat janji serta kata-kata terhadap ibunya Bahwa ia akan memperlihatkan ketangguhannya di depan ibunya tercinta Vikram kemudian membantai habis Asura dan memukulinya tanpa henti Sembari melampiaskan semua dendam atas penderitaan orang-orang terdekatnya Yang akhirnya Asura pun tewas terbakar di hari itu juga Dan setelah itu mereka semua pun kembali ke desa mereka Untuk bertemu dengan keluarga sanak keluarga mereka yang tercinta Yang akhirnya Vikram beserta ibu dan orang-orang desa lainnya Hidup bahagia dengan menjalani kehidupan yang sangat sederhana Namun sangat bahagia Dan film pun selesai Baik sahabat itulah alur cerita yang berjudul Aku Vikramarka 2024 Mudah-mudahan sahabat terhibur dengan alur cerita film ini Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih.